Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Mikrotik Indonesia di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah adanya DHCP ROG dengan memanfaatkan fitur yang namanya Bridge Filter penasaran seperti apa detailnya nanti? jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel Mikrotik DHCP merupakan protokol atau mekanisme yang biasa kita gunakan untuk memberikan IP address secara otomatis pada klien-klien yang ada di jaringan kita pada implementasinya nanti, DHCP ini akan menggunakan yang namanya komunikasi broadcast karena menggunakan komunikasi broadcast muncul satu titik kelemahan di sini dimana jika nanti ada orang yang iseng atau berniat ingin mengganggu jaringan kita dia bisa memasang satu DHCP server baru, DHCP server tandingan yang biasa disebut sebagai DHCP ROG tujuannya adalah agar klien-klien yang melakukan request IP nantinya akan mendapatkan alamat IP yang tidak valid akibatnya nanti klien yang mendapatkan IP tidak valid ini tidak akan bisa terhubung ke jaringan dan juga tidak bisa mengakses resource-resource lain yang ada di jaringan kita untuk mencegah adanya DHCP ROG atau DHCP tandingan ini kita bisa memanfaatkan salah satu fitur yang ada di Mikrotik Router OS yaitu adalah fitur Bridge Filter Bridge Filter ini merupakan salah satu fitur di Mikrotik Router OS yang dapat kita gunakan untuk manajemen traffic antar port dalam satu buah Bridge yang berada dalam satu segmen jaringan yang sama di video kali ini kita akan coba implementasikan bagaimana cara menggunakan Bridge Filter untuk mencegah adanya DHCP ROG atau DHCP server tandingan di jaringan kita disini sudah saya siapkan 3 buah Router dimana Router yang paling bawah ini nanti akan kita gunakan sebagai DHCP server aslinya atau Router aslinya dari Router aslinya ini dia terhubung ke Router Bot yang posisinya ada di tengah itu melalui ether 5 Router Bot yang posisinya ada di tengah ini itu nanti akan kita fungsikan sebagai Router Suite kemudian yang terakhir atau Router Bot yang posisinya paling atas ini nanti akan kita gunakan sebagai DHCP server tandingannya atau DHCP ROG nya untuk prakteknya disini kita akan langsung coba remote router utama kita disini kita pastikan di interface ether5 atau interface yang mengarah ke jaringan lokal itu sudah terdapat IP address kita coba cek di bagian IP address disini ternyata sudah ada IP 192.168.5.1.24 kemudian kita pastikan juga di ether5 itu sudah ada yang namanya DHCP server disini di DHCP server itu sudah ada DHCP server yang berjalan dan dia disini berjalan di interface ether5 yang berarti untuk konfigurasi di router utamanya itu sudah selesai sudah tidak perlu ada lagi yang kita tambahkan atau kita ubah disini kita akan coba remote perangkat suite nya kita pindah ke Rb yang posisinya ada di tengah kemudian kita remote perangkat suite nya disini karena router yang posisinya di tengah ini akan kita fungsikan sebagai perangkat suite berarti disini kita perlu menggunakan atau memanfaatkan fitur yang namanya fitur Bridge disini kita masuk ke menu Bridge kemudian masuk ke tab Bridge kita tambahkan Bridge baru namanya Bridge 1 kita klik Apply OK kemudian kita tambahkan seluruh port nya itu ke dalam Bridge 1 caranya dengan masuk ke tab Port kita tambahkan port baru dari ether1 sampai dengan ether5 karena nanti disini kita akan memanfaatkan yang namanya Bridge Filter disini pastikan untuk hardware offload nya itu dalam kondisi OFF atau tidak dicentang jadi disini interface nya ether1, hardware offload nya kita hilangkan kemudian kita tambahkan juga untuk ether yang lain ether2, ether3, ether4, ether5 sampai disini seluruh interface atau seluruh port yang ada di perangkat suite itu sudah kita Bridge biasanya kalau kita melakukan konfigurasi Bridge maka nantinya laptop kita akan ter-disconnect terlebih dahulu dari router tapi dari sini kita bisa langsung coba klik reconnect kita sudah terhubung kembali ke perangkat suite kita kemudian setelah Bridge dan Bridge port nya itu kita konfigurasi langkah selanjutnya yang harus kita siapkan itu adalah Bridge Filter nya disini kita akan mencoba membuat Rule filtering yang nantinya akan melakukan blocking terhadap interface-interface lain yang ada DHCP nya disini kita masuk ke tab filter kemudian kita tambahkan Rule baru Rule yang pertama yang akan kita tambahkan disini adalah Rule yang akan digunakan untuk accept DHCP Server yang asli atau DHCP Server utama kita yaitu yang ada di ether1 dari perangkat suite ini berarti disini kita tambahkan Rule Bridge filter baru dengan Chain Forward kemudian kita buka parameter interface kita isikan in interface ether1 selanjutnya untuk MAC protokol ini kita pilih dengan protokol IP atau protokol 800 selanjutnya kita buka juga yang namanya protokol IP yang namanya parameter IP nah disini kita perlu menentukan identitas dari DHCP DHCP Server nantinya akan membalas yang namanya DHCP Discovery itu dengan memanfaatkan protokol UDP berarti disini untuk protokolnya kita pilih yang namanya protokol UDP kemudian Source Port nya itu kita isikan dengan Source Port 67 selanjutnya untuk Action nya disini kita bisa pilih Action Accept kemudian kita klik Apply lalu klik OK setelah kita membuat Rule Accept untuk DHCP Server aslinya disini kita perlu membuat satu buah Rule lagi yang fungsinya adalah untuk melakukan Drop atau untuk melakukan filtering paket-paket DHCP yang asalnya bukan dari DHCP Server asli atau dari sini itu di port lain selain port ether1 caranya disini bisa kita klik Add lagi kita tambahkan lagi Bridge filter nya kemudian kita masuk ke Tab General untuk Chain nya itu tetap menggunakan Chain Forward kemudian MAC Protocol nya juga masih sama yaitu menggunakan protokol IP selanjutnya kita buka lagi parameter IP protokolnya disini kita pilih protokol UDP dengan Source Port 67 untuk Rule yang ini Action nya itu bisa kita pilih Action Drop kemudian bisa kita klik Apply lalu klik OK sampai disini pembuatan Rule untuk melakukan atau untuk mencegah adanya DHCP Rogue di jaringan kita itu sudah selesai kita lakukan untuk melakukan pengujian disini untuk Rule Bridge filter nya akan saya disable terlebih dahulu kita disable terlebih dahulu kedua Rule Bridge filter kita kemudian dengan kondisi saat ini maka ketika nanti ada Client yang melakukan request DHCP maka Client tersebut nanti bisa mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli atau bisa juga nanti dia mendapatkan IP yang tidak valid dari DHCP Rogue atau DHCP Server tandingannya disini Bridge filter nya sudah kita disable kemudian kita akan coba ubah konfigurasi interface nya itu dari Static IP menjadi DHCP kita ganti menjadi Optane atau DHCP OK selanjutnya disini saya sudah mendapatkan IP kita coba cek apakah saya mendapatkan IP dari DHCP Server aslinya atau DHCP Server tandingan kita masuk ke CMD kemudian IP Config disini terlihat saya mendapatkan IP 192.168.5.254 ini adalah IP dari DHCP Server asli kita tapi nanti ketika IP ini kita Release Renew bisa saja nanti saya mendapatkan IP dari DHCP Server tandingannya kita negerland akan weinbox untuk terlebih dahulu darian bekommt mushrooms kita cek lagi kemudian IP terlebih dahulu masih diIII.254, download Isaiah di ati tori THIS kita release lagi kemudian Renew kita release danrenew saya melakukan pengujian apakah kita juga bisa mendapatkan IP dari DHCP Server tandingannya disini sekarang terlihat saya mendapatkan IP 172.16.1.254 yang berarti disini saya mendapatkan IP Address yang tidak valid yang berasal dari DHCP Server tandingan atau DHCP ROG karena di jaringan kita ini sudah terdapat yang namanya DHCP ROG disini kita bisa coba aktifkan yang namanya Rule Bridge Filter yang tadi sudah kita buat kita remote lagi switch nya kemudian kita coba aktifkan Bridge Filter nya kita aktifkan selanjutnya disini kita lakukan Release Renew lagi untuk IP nya seharusnya dengan Rule yang sudah kita aktifkan maka nanti laptop saya ini akan mendapatkan IP Address dari DHCP Server aslinya lagi kita coba Release Renew kemudian kita Renew disini terlihat sekarang saya kembali mendapatkan IP Address 192.168.5.254 yang berarti disini saya sudah mendapatkan IP Address dari DHCP Server aslinya lagi kalau kita cek kita remote lagi di perangkat switch nya kemudian kita cek di Bridge Filter disini sekarang ada counter yang berjalan di dua Rule yang sudah kita buat tadi dimana untuk Rule Accept nya disini counter nya sudah berjalan ada dua paket yang sudah berhasil ditangkap dan untuk Rule Drop nya disini juga counter nya sudah berjalan ada satu paket yang sudah di drop yaitu adalah paket yang berasal dari DHCP ROG atau DHCP Server tandingannya mungkin saat kita melakukan pengujian tadi kita tidak selamanya akan mendapatkan IP dari DHCP Server tandingan karena disini kondisi Client nya hanya terdapat satu Client saja yang terhubung adanya DHCP ROG ini nantinya efeknya akan jauh lebih terasa lagi apabila ternyata di jaringan kita nanti Client-Client yang terhubung sudah lebih banyak lagi maka nanti ketika Client yang terhubung di jaringan kita itu sudah sangat banyak efek dari DHCP ROG ini akan lebih terasa dan kemungkinan untuk mendapatkan IP address dari DHCP Server tandingan itu juga akan lebih besar lagi jadi untuk menghindari adanya DHCP ROG atau DHCP Server tandingan di jaringan kita disini kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya adalah Bridge Filter yang terdapat di Mikrotik Router OS seperti itu tadi bagaimana cara memanfaatkan fitur Bridge Filter untuk menanggulangi DHCP Server ROG atau DHCP Server tandingan di jaringan kita sebenarnya di Mikrotik Router OS sendiri untuk menanggulangi yang namanya DHCP Server ROG itu ada beberapa cara yang lain salah satu contohnya itu adalah dengan memanfaatkan fitur DHCP Snooping untuk cara menanggulangi DHCP Server ROG dengan memanfaatkan fitur DHCP Snooping itu sudah pernah kita bahas di video kita yang sebelumnya jadi bagi teman-teman yang pengen coba belajar bagaimana cara menanggulangi DHCP Server ROG dengan memanfaatkan fitur DHCP Snooping silahkan teman-teman coba buka video-video kami yang lalu atau yang sebelumnya sebelum kita tutup video ini saya ada beberapa pertanyaan bagi teman-teman pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan yang namanya fitur Bridge Filter pertanyaan pertama itu begini untuk Rule yang kita buat di Bridge Filter itu apakah Rule nya akan terbaca apabila HW Offload di dalam Bridge kita itu dalam kondisi aktif? lalu pertanyaan yang nomor 2 itu silahkan teman-teman sebutkan chain-chain apa saja yang ada di dalam Bridge Filter jawabannya silahkan nanti ditulis di kolom komentar dan bagi teman-teman yang pengen coba mengimplementasikan fitur Bridge Filter ini dan pengen membeli perangkat Mikrotik silahkan dapat melakukan pembelian melalui www.citraweb.com atau melalui marketplace-marketplace kami dengan nama toko Citraweb terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu subscribe nya nyalakan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi terbaru dari channel kami jangan lupa juga untuk klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pengguna Mikrotik yang lain dan bagi yang punya pertanyaan seputar Bridge Filter atau DHCP ROW silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati